Salam, rajin mengunjungi kantor Departemen Agama Alhamdulillah pelan-pelan akhirnya bisa mewujudkan sampai sekarang Mudah-mudahan yang akan datang ini Penggantinya juga lebih serius lagi, lebih biat lagi Hubungan antara Kepala Sekolah dengan Kementerian Supaya berjalan dengan baik harapan dari Yayasan Kemudian Madrasah Salam ya Saat ini memang akreditasinya sudah mudah-mudahan bisa mempertahankan Saya juga ketik-ketik di pengurus Yayasan Apakah masih mampu untuk mempertahankan akreditasi Paling tidak harus berjual lah Mudah-mudahan juga bisa sama begitu ya Tetapi namun kan juga sudah berjual ke maksimal gitu ya Dan Alhamdulillah tahun ini juga muridnya dapat 3 Rombel Jadi mudah-mudahan bisa stabil Dapat 3 Rombel Sehingga kalau dilihat dari ruangannya juga sangat-sangat kurang Sangat-sangat kurang Jadi mohon maaf juga acara pada pagi hari ini juga Numpang di perpustakaan Mudah-mudahan nanti kerjasamanya dengan Kementerian Agama baik Dan bisa ada bantuan fisik Atau bantuan bantuan yang lain Harapan dari pengurus Yayasan Saya ucapkan selamat Pak Bihagi Selamat bekerja Dari pengurus harapannya adalah Bisa membuat tim yang kompak Baik itu wakawakannya Maupun ustad-ustadanya Sehingga pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik Kalau kepala padronnya Kata-kata top Tapi di bawahnya tidak kompak Insya Allah itu juga susah untuk akan maju Jadi harapannya ini Mari kita sama-sama Dengan kepala yang baru Energi yang baru Pemikiran yang baru Kemudian kita bisa kompak Sehingga bisa lebih baik lagi Yang kemarin Juga kebetulan Pak Bihagi Dikirim untuk Apa itu tadi Tadi dikebumen Harapan pengurus Bisa Paling tidak ada yang bisa diterapkan Di Madrasah Sarawiyah Bisa apa yang bisa diadopsi Bisa dikerjakan di sini Sehingga hasilnya Lebih baik lagi Demikian Sabutan Yang membangkiri Ketua Yayasan Mudah-mudahan Acara pada siang hari ini Dirigailah Allah Dan berkah Kita semua Amin Dan mudah-mudahan Bapak Bihagi juga Diberi kekuatan Dan juga Wiruknya kepada Madrasah Rota Tusuban Sehingga bisa maksimal Untuk berjuang Di Madrasah Rota Tusuban Akhirnya Apabila Tengah-tengah saya Tidak berkenan Di hati para Bapak Para Ibu Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Acara yang kelima Yaitu acara puncak Pada kegiatan pagi hari ini Yaitu Perubuhan Kepala Madrasah Sarawiah Rota Tusuban Yang akan Dilantik langsung Oleh Bapak Naji Ahmad Syairu S.A.G. MPD Agenda yang pertama Adalah Pelantikan Sekaligus Penghubungan Sebelum dilantik Dan dikubungkan Akan dibajakan dulu SK Yayasan Pengangkatan Kepala Madrasah Oleh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum dibajakan Sebelum dilantik Dibujukkan Saya bacakan dulu SK nya Sebelum dilantik S.K. pengangkatan Yang membuat SK adalah Biasa Pada pisah dan tidak Yang tidak berikut Adalah Setelah Dibujukkan Dibujukkan oleh Pemendan Kepala kantor Maka sebelum Dibujuk Saya bacakan dulu SK nya Yayasan Pendidikan Islam Valoris Juba Akta Nomor 21 Tanggal 15 Januari 2015 Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Valoris Juba Tawang Hajo Winampati Nomor 24 Dari YPIR Dari 7 Dari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala MTS Valoris Juba Bismillahirrahmanirrahim Ketua Yayasan Pendidikan Islam Valoris Juba Menimpa A Bapak Dalam Menyelenggikan Kegiatan Belajar Mengajar Di MTS Valoris Juba Perlu Mengangkat Kepala MTS Valoris Juba B Bapak Persona Persona Saya ulang Bapak Dalam Persona Yang tersebut Dalam Sulat Keputusan Ini Mempunyai Kompetensi Dan Memenuhi Secara-secara Untuk Menjadi Kepala MTS Valoris Juba Mengingat Satu Anggaran Dasar Saya ulang Mengingat Satu Anggaran Dasar Dalam Kurung Ati Yayasan Pendidikan Islam Valoris Juba Tawang Kecil Dua Anggaran Rumah Tangga Dalam Kurung ART Yayasan Pendidikan Islam Valoris Juba Memutuskan Menetapkan Menetapkan Pertama Mengangkat Nama Baik Baik Hati Yen S Ked Tempat Tanggal Hari Parti 24 Desember 1978 Pendidikan S1 UMK Kudus Menjadi Kepala MTS Tawang Tawang Kecil Winong Parti Sejak 15 Juli 2019 Sampai Dengan 15 Juli 2023 Kedua Memutuskan Kedua Kedua Keputusan Ini Berlaku Sejak Ditetapkan Apabila Di Kemudian Hari Terdak Kesalahan Akan Dibetukkan Sebagaimana Maksudnya Ditetapkan Di Tawang Kecil Pada Tanggal 14 Juli 2019 Ketua YBIR Dokter Haji D.R. Haji Kosin Hasen SB Kutik Tembusan Tantas 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 Tembusan Bunda MTS Kepala Pembangunan Kepala Kepala Ketua KKM MTS Npinam Dan Ketiga Pengawas Madrasah Kejar Madan Npinam Saya Tuncukan Bukan Tempel Jadi Jadi Bila Pertama Yang Bajar Rekomodansi Sudah Keluar Satu Ini Selesai Tempel Yang Kedua Yang Yang Ada Adalah Bendahara Saya Tandaskan Jangan Sampai Terjadi Di Bustan Ulum Ya Kejadian Bustan Ulum Tahu Pak Menteri Tahu Di Sana Terjadi Ketua Yayasan Mengangkat Sendiri Benda Sekretaris Juga Mengangkat Sendiri Jadi Dua Kepala Madrasah Saat Itu Maka Saya Tandaskan Dalam Pelantikan Ini Dalam Forum Apakah Bapak Ini Sudah Sat Yang Jadi Saya Menjadi Polik Masuk Ke Polisi Masa 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 Sampai Terulang Lagi Jadi Saya Pak Mungkin Sepertanya Tapi Karena Kondisi Saya Belum Tempel Kemudian Pak Ketua Tidak Ada Sama Yang Terjadi Di Buston Lut Saat Itu Ketua Satu Upro Alasan Ini Akhirnya Ada Dua SK Mohon Jangan Sampai Terlalu Lagi Selanjutkan Rekomendasinya Rekomendasi Kementerian Agama Kawan Fati Nomor 2580 Dari Kaka Titik 11 Titik 18 Garing 2 Garing PP Titik 00 Garing 07 Garing 2 Pasang 2019 Menindak Guru Guru Menurut Dapat Dapat Diangkat Menjadi Kepala NTS Kedamatan Rumah Kabupaten Batik Dengan Ketentuan 1 1 mengangkatkan Kepala Madelajar kepada Kepala Kamil dan Agama Kabupaten Pati berserta FOM A09 dalam simpatika dan ketika rekomendasi-rekomendasi ini berlaku selama satu bulan terhitung semenjak rekomendasi ini dibuatkan demikian akan dapat digunakan sebagaimana masinya Pati 24 Juli 2015 Kepala Haji Limba kemudian rekomendasinya dan begitu juga keputusannya Terima kasih Prosesnya sudah lama Prosesnya sudah lama Prosesnya sudah lama Tidak ada duanya Pak satu Terima kasih Hadirin dimohon berdiri Pelantikan dan pengukuhan Kepala Madrasah Sanabiyah Rodotusyuban Tawangrejo akan dilantik langsung oleh Bapak Haji Ahmad Syaihu SAG MPD Kepada beliau kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Setelah membaca usulan ataupun proposal tentang pengajuan Pekala Madrasah Rodotusyuban Dari Yayasan Rodotusyuban kepada Tantor Pembangunan Pati Dan itu sudah kami berikan rekomendasi Oleh karena pada pagi hari ini dengan disaksikan oleh pengurus Yayasan dan juga oleh guru dan juga dari Tantor Pembangunan Pati Maka pada pagi hari ini Saudara saya hukukkan sebagai Kepala Madrasah Sanabiyah Rodotusyuban Tawangrejo Pejamatan Limangtawabatan Pati Periode tahun 2019-2023 Semoga saudara bisa menyambat bukas sebagai Kepala Madrasah dengan baik Dengan perpeduman pada PMA No. 58 Tahun 2017 Dan mudah-mudahan saudara bisa menjaga integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteragana Terima kasih Para hadirin dimohon untuk duduk kembali Acara selanjutnya adalah pembinaan dari Kepala Kakal Kementerian Agama Kabupaten Pati Yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Ahmad Syaibu SRK MPD Terima kasih Terima kasih